Assalamualaikum Bunda Assalamualaikum Bunda Nah setiap permasalahan Ada hikmahnya Karena Islam itu Penuh cinta Nah ini bagus nih pertanyaan dari Bunda Dia adalah orang yang suka dipuji Tapi gak mau dikritik Itu gimana Bunda? Baik Bun Bunda Kita girang udah dipuji sama Bang Melki tadi Eh girang pas kita ngaca Gak sesuai dengan kenyataan Masya Allah saat mendapati sesuatu yang kurang cocok dengan hati Muncul keinginan untuk mengkritik Dalam muamalah memberikan masukan berupa kritik itu hal yang wajar Bunda Untuk saling mengingatkan Tentu dengan cara yang baik Dengan menjaga perasaannya Rasul SAW bukanlah orang yang anti kritik Ketika bagian Nabi Muhammad SAW bersama para sahabat Sedang mengatur strategi perang badar Rasul mengatakan ini sumur kita kuasain Ada sahabat yang ahli perang namanya Khabab bin Bunzir Ya Rasul sebaiknya tidak disini Tapi ada cara yang lain dengan begini 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 Masya Allah Rasul langsung katakan Engkau sungguh orang yang pintar Baik kita lakukan dan Masya Allah ternyata perang badan dimenangkan oleh Islam Lihat ahlak Rasul ketika dikritik Rasul tidak langsung Rasul dikritik Apa Rasul langsung marah? Tidak Rasul terima demi kebaikan bersama Begitu pun tadi Bunda kalau dikritik Ya bukan malah murung Bukan malah sedih Tapi lebih glowing lagi Oleh karena berbaik sangka lah Karena setiap diri pasti punya aib Betul apa-betul? Betul Yakin saat orang lain mengoreksi aib kita Berarti dia lagi perhatiin kita Kan kita kirang akhirnya diperhatiin Dari perhatian datangnya ke stasiun Perhatian, perhatian Oh iya begitu dah tuh Ketika orang yang mengkritik dan pihak yang dikritik sama-sama memiliki iman yang kuat Dan ahlak mulia Niscaya kritikan akan dianggap hadiah Yang diberikan kepada kita agar kita menjadi orang yang lebih baik lagi Insya Allah Kalau kata orang Sunda Dialus terkasanjung Goreng terpundung Bagus kagak ngerasa tersanjung Kalau jelek kita gak pundung Apa itu pundung? Baper Baper Burung Kayak begitu Jadi wall-less aja ke-less Ya kita harus bisa menerima kritikan walaupun rambut kita lurus ya Kita harus bisa menerima kritik Ya sekali-sekali boleh dong Plaster masuk Jadi kita main kritik-kritik gak? Bun Bunda Iya Gak kerasa nih kita udah ada di segmen akhir nih Ayo ada yang baper silahkan nanya Akhir Mumpung Oh iya boleh boleh Jangan berbutan Jangan berbutan dong Santai Cuma satu Iya cuma satu bang Kirain semua pada diri Elsa doang bang Bapernya ingat Kalau orang dalam bapernya gimana? Baper bang Ya boleh Boleh Bola itu bentuknya bulat Ajib Kalau yang persegi namanya keranda Ajib Daripada jadi penjilat Mending nonton Assalamualaikum Bunda Dia ada bulat ada jilat tadi Ngambungnya di situ bang Ngambungnya di situ Kenapa Elsa? Tanyanya apa? Tadi ngomongin pecat-memecat Jadi inget nih bang Berapa bulan lalu Suami kan kerjanya udah lama Eh tiba-tiba disalip Jabatannya sama bawahannya Bawahannya lebih naik Jabatannya daripada Daripada suami Nah pas Elsa main ke kantor Temen cerita dia tuh temennya suami Itu tuh yang nyalip Suka menjilat Jadi udah terkenal gitu loh bang Bunda kalau yang nyalip tuh suka menjilat Nah ini kan kesel ya dengernya bunda ya Pengennya tuh nyuruh suami Udah lah berhenti kerja aja gitu Ini gimana nih bunda saya Bunda Bunda Iya Ini nih kesian nih suaminya Kak Elsa nih ya Karena ada yang menjilat Akhirnya tergeser kedudukannya Nah yang kesel biniknya nih Udah deh gak usah aja gitu ya Sering kita mendengar bahwa Usaha tidak akan mengingkari Atau mengkhianati Hasil Usaha sama hasil sama apa gak sih? Usaha tidak akan mengkhianati hasil Iya bener Usaha tidak akan mengkhianati hasil Jadi kalau sekira-kiranya dia berusaha terus Sungguh-sungguh pasti hasilnya akan mendapatkan yang terbaik Asalkan jujur Tidak khianat Tidak ngegeser kedudukan orang lain Jadi ada juga bahasa yang mengatakan gini Kak Elsa Kalau mau naik Kalau mau berhasil Jangan merendahkan orang lain Kalau ingin dia naik Jangan menjatuhkan orang lain Kesel sih boleh manusiawi Tapi yakinlah ketika kita sungguh-sungguh dalam berikhtiar Maka pasti hasilnya juga akan mendapatkan yang terbaik Ini kan ada hukum alam nih Bang Ini ada hukum alam Pastilah orang yang jujur pasti akan mendapatkan kebaikan Jadi sabar aja Gak usah emosi Insya Allah orang yang jujur Orang yang lempeng Pasti hasilnya akan mendapatkan yang terbaik Gitu Bang Nah seperti ada pepatah Ada pepatah yang mengatakan Seberat-berat yang pekerjakan Akan terasa ringan kalau tidak dikerjakan Ya kan Tidak dikerjain dong Iya Iya maksudnya gitu Iya kan Jadi gini mudah Kita sebagai manusia nih Kalau udah serius pada gak ada yang Kita sebagai manusia nih Gimana caranya bisa membedakan Orang itu menyanjung kita Memuji kita dengan tulus Apa itu memuji Untuk menjilat saja gitu Bunda Iya Sebenarnya memuji boleh Tapi jangan melampaui batas Ya Memuji boleh Jangan berlebihan Dan memuji boleh Tapi sesuai dengan kenyataan Kalau kita ingin membandingkan Ini bener gak sih pujiannya Coba juga kita ngaca Kayak Bunda tadi Ya Abis dipuji langsung ngaca Oh gak sesuai kenyataan Ya udah berarti ada udang dibalik bawan Begitu ya Jadi kalau memang ada pujian kepada kita Jangan kita lalai Jangan kita akhirnya lupa daratan Pujian itu mudah-mudahan bisa Memotivasi kita Kalau gak bener Mudah-mudahan jadi bener itu pujian Amin Kalaupun memang itu bener pujiannya Mudah-mudahan akan menjadi jauh lebih baik lagi diri kita Amin 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 Begitu pula pujian itu harus jadi motivasi Buat kita Bukan jadi Ria Atau jadi sombong Kalau jadi Ria Dicari nama Pak Agus Kenapa? Bininya Ria namanya Nah semoga tontonan hari ini bisa memberikan ilmu yang bermanfaat buat kita semua ya Bunda ya Sebelum kita akhiri acara kita pagi hari ini Bunda Nada boleh pimpin doa ya Bismillahirrahmanirrahim Nasta'afidullahal'azim 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 Ya arhammarrahimin irhamna Ya arhammarrahimin irhamna Ya arhammarrahimin irhamna Alhamdulillahi rabbil alamin Hamda syakirin Hamdan na'imin Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah Ya Rabbana laka'alhamdu Walaka'asyukru Kama'yan bagi lijalali wajhika Wali azhimi sultanik Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Wa ala ahli Sayyidina Muhammad Ya Allah ya Tuhan kami Ampunilah segala dosa dan kehilafan kami Ya Allah ya Tuhan kami Pandanglah kami pada pagi hari ini Dengan pandangan penuh rahmatmu Penuh kasih sayangmu Dan bimbinglah kami Agar menjadi muslim-muslimah yang sejati Mu'min-mu'minah yang sejati Yang tidak menzolimi orang lain Dan juga lindungilah kami Agar kami tidak terzolimi oleh orang lain Rabbana atina fid dunia hasanah Wa fil akhirati hasanah Wa kina'aza benar Subhana rabbika rabbil izzati amma yusifun Wassalamun alal mursalina Walhamdulillahi rabbil alami Bunda Lisa, Bunda Nada Terima kasih sudah berbagi ilmu pada pagi hari ini Arohim, terima kasih Terima kasih juga buat Bunda yang ada di studio Terima kasih buat Bunda yang ada di rumah Kalau mau nonton langsung ke studio kami Silahkan DM di Instagram atau email ke sini Insya Allah kita akan hadir lagi setiap hari Senin Sampai Jumat jam 8 pagi Jangan galau, jangan bapar karena Islam itu penuh cinta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum Bunda Assalamualaikum Bunda Assalamualaikum Bunda Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh